Perjalanan menuju bandara, gunakan Syahrul Yassin Limpu, Devo Kadhafi menjelaskan Agedah Syahrul di kota Makassar, saudara, memang hanya untuk menemui ibu danya Jika kondisi sang ibu sudah membaik, Syahrul Yassin Limpu akan kembali ke Jakarta dan mengkuti proses hukum Terkait dengan penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu, saudara kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ada Asri Gunawan di gedung KPK, selamat malam Asri Asri, selamat malam Asri, bagaimana dengan pemeriksaan yang tengah berlangsung atau penjemputan paksa terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpu sekarang di gedung KPK Berdasarkan pantauan kami, tadi Syahrul Yassin Limpu tiba di gedung KPK sekitar pukul 19 lewat 18 waktu Indonesia Barat Tadi dari pintu masuk depan ini sempat menuju ke area belakang Kami juga sempat mengejar ataupun juga berusaha untuk mendapatkan informasi dan mengikuti arah dari mobil penjemputan Syahrul Yassin Limpu Kemudian akhirnya tiba atau berhenti di bagian depan gedung KPK Tadi pas turun dari mobil kami melihat Syahrul Yassin Limpu ini hanya seorang diri Tidak ada penasihat hukum ataupun juga kuasa hukum yang mendampingi Dan tadi dari ketibaannya di gedung KPK ini langsung naik ke atas untuk kemudian diperiksa oleh tim penyedih KPK Dari pihak KPK sendiri belum merilis terkait dengan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpu Dan juga dari pihak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpu juga belum merespon kami para pewarta yang berusaha untuk mencari informasi terkait dengan penjemputan paksa ini Sehingga untuk di mana Syahrul Yassin Limpu ini dijemput paksa kami belum mendapatkan informasinya Dan juga tadi kalau misalkan kita lihat langsung naik ke atas artinya langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim penyedih KPK Kalau kita berkaca dari hasil konferensi pers kemarin pada hari Rabu kemarin Di mana penetapan tiga tersangka kasus dugaan korupsi di lingkung kementerian pertanian Ada Syahrul Yassin Limpu selaku ex-menteri pertanian Kemudian juga ada sekjen menteri pertanian Kastiwa Subagiono Kemudian juga ada ex-direktur alat dan mesin pertanian Muhammad Hatta yang ditapkan sebagai tersangka Sebelumnya Kasdi yang langsung ditahan begitu setelah ditapkan sebagai tersangka Ini menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam Artinya ada kemungkinan juga dalam pemeriksaan terhadap ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpu kali ini Akan berlangsung juga cukup lama begitu Karena nantinya apabila sudah ada pemeriksaan oleh tim penyedih Nanti baru diputuskan apakah akan langsung ditahan atau seperti apa Kalau Kasdi ini langsung ditahan Tapi kalau Syahrul Yassin Limpu kita belum tahu Kita akan ikuti perkembangannya dan juga bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan oleh tim penyedih KPK Apakah langsung menahan Syahrul Yassin Limpu atau tidak Dan ada satu lagi tersangka yang belum dilakukan ataupun juga belum menjalani pemeriksaan di KPK Yakni Muhammad Hatta yang memang sampai saat ini juga kami belum mendapatkan konfirmasinya Kapan kemudian akan diperiksa begitu Dan juga apakah ada kemungkinan dari KPK untuk menjemput paksa Seperti kepada Syahrul Yassin Limpu Dan kalau misalkan kita lihat dari apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpu Ini mengatakan Syahrul Yassin Limpu siap dan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum yang sedang bergulir Gali Astri jika kita tahu bahwa ada tiga tersangka Satu tersangka ini belum dilakukan pemeriksaan Singkat saja Astri apakah juga akan dilakukan pemeriksaan atau penjemputan paksa juga Seperti yang dijalani oleh mantan-mintan Syahrul Yassin Limpu ini Ya tentu tidak menutup kemungkinan Gali dan Saudara Karena memang seharusnya Syahrul Yassin Limpu setelah memang mangkir ataupun juga berhalangan diperiksa pada hari Rabu kemarin Ini berdasarkan informasi dari kuasa hukumnya akan melakukan pemeriksaan atau menjalani pemeriksaan Dan dijadwalkan ulang sudah berkoordinasi dengan pihak KPK begitu untuk dilakukan pemeriksaan esok pada hari Jumat Tapi ini di luar dari jadwal ataupun juga yang sudah dikoordinasikan dengan tim penyedi KPK Dan tim penyedi KPK ini memutuskan untuk menjemput paksa Syahrul Yassin Limpu di malam hari ini Dan kita ketahui juga Syahrul baru tiba di Jakarta dini hari tadi Sehingga memang tidak menutup kemungkinan untuk tersangka satu lagi Ex-direktur alat dan mesin pertanian Muhammad Hatta juga akan dijemput paksa oleh pihak KPK Terima kasih Astri Gunawan atas laporan Anda langsung dari gedung KPK dan Saudara Demikian Breaking News Kompas TV Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari pemeriksaan atau penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu Apakah akan langsung ditahang seperti sekjen kementan sebelumnya Kita akan nantikan bersama hasil konferensi pers KPK pada malam hari ini Demikian Breaking News Kompas TV Saudara saya Arizona Gali Sampai jumpa